Di sini saya akan mempresentasikan gelombang elektromagnetik. Pengertian gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak merupakan medium dalam perambatannya. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan manet yang berosilasi dan berambat lewat ruang dan membuah energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan oleh semua masa di alam semesta pada level yang berbeda-beda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan dan semakin tinggi frekuensinya. Di sini sifat gelombang elektromagnetik yang pertama merupakan gelombang transversal, yang kedua merambat dalam ruang hampa, yang ketiga menguami pemantulan, pembiasan, interferensi, dipraksi, dan polarisasi. Yang keempat, arah perambatannya tidak dibelokkan oleh medan manet maupun medan listrik. Spektrum gelombang elektromagnetik Gelombang elektromagnetik meliputi cahaya gelombang radio, sinar X, sinar gamma, mikro gelombang, dan lain-lain. Berbagai gelombang elektromagnetik hanya berbeda dalam panjang gelombang dan frekuensinya. Interval ini sering tidak terdefinisikan secara benar dan kadang-kadang tumpang dindi. Misalnya, gelombang elektromagnetik yang kira-kira 0,1 Nm biasanya disebut sinar X, tetapi jika gelombang ini berasal dari radiatifitas nuklir disebut sinar gamma. Spektrum gelombang elektromagnetik dalam urutan dari panjang gelombang terbesar atau frekuensi terkecil ke panjang gelombang terkecil atau frekuensi terbesar sebagai berikut. 1. Gelombang radio Untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Contohnya, dipakai oleh stasiun TV dan radio untuk mentransmisikan sinyal komunikasi. Selain itu, bisa juga diganakan oleh radar dan untuk pecitraan setelit ke bumi dan pembuatan peta tiga dimensi. Yang kedua adalah gelombang mikro. Ketika gelombang mikro diselap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Contohnya, bisa digunakan dalam mikro web open dan pada pesawat radar. Yang ketiga, sinar inframerah. Tidak dapat terlihat, tetapi dapat terdeteksi di atas spektrum cahaya merah yang dipakai untuk memindahkan energi yang tidak terlalu besar. Contohnya, pada remote dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi. Cahaya tampak memiliki spektrum elektromagnetik yang biasa diteteksi oleh mata manusia. Contohnya, laser dan serat optik pada bidang kedokteran dan telekomunikasi. Yang kelima adalah sinar ultrapiolet. Sumber utama yang memancarkan sinar ultrapiolet adalah matahari. Yang keenam, sinar X digunakan dalam bidang kedokteran untuk melihat organ dalam tubuh seperti tulang. Yang ketujuh, ada sinar gamma, memiliki frekuensi paling tinggi dan diatomus paling besar. Salah satu penggunaan sinar gamma untuk menstralikan peralatan medis. Di sini ada rumusnya, bisa dilihat. Dan ada keterangannya. Dari rumusnya atas, dapat kita ketahui bahwa ternyata kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik tersebut bergantung pada peraktifitas listrik dan perstabilitas magnetik mediumnya. Oleh karena itu, secara umum, persamaan dari kecepatan berombang gelombang elektromagnetik untuk berbagai mediumnya yaitu. Ini bisa dilihat di samping. Terima kasih.